Seorang pria berinisial DR 37 tahun tertangkap oleh warga hendak mencuri kotak amal di Masjid Darul Hidayah, Dusun Umbul Rojo, Desa Bagu Rejo, Kecamatan Serono pada Kamis 20 Januari 2022. Diketahui DR nyaris dihajar warga seusai tertangkap mencuri kotak amal. Dari hasil pemeriksaan, ternyata DR seorang residivis yang pernah dipenjara dua kali karena kasus pencurian handphone. Dikutip dari Kompas.com, DR merupakan warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kapolsek Serono AKP Junaidi mengatakan tersangka melakukan aksinya dengan bermodalkan obeng pembuka gembok. Dia mengungkapkan sarung baju koko dan kopiah saat mengendarai sebuah motor bebek memasuki masjid. Kotak amal berbahan kayu yang telah lepas dari rantainya lantas dibawa ke bagian belakang masjid, tepatnya di tempat udu untuk ia bongkar. Sebelum uang Rp240.000 di dalam kotak amal itu diakuasai, aksi pencurian itu diketahui seseorang. Seseorang itu lalu berteriak hingga mengundang warga lain datang menangkapnya. Personil Polsek Serono yang mendapatkan informasi dari warga mengamankan pelaku supaya tidak menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku lalu ditahan dan disangka dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Junaidi menuturkan tersangka sudah melakukan pencurian kotak amal sebanyak 5 kali. Tidak hanya kotak amal, sebelumnya pelaku sudah pernah menjalani masa tahanan sebanyak 2 kali karena melakukan kejahatan pencurian telepon gegam. Hukuman itu dia jalani berturut-turut pada tahun 2013 dan 2014 dengan kasus yang sama di wilayah Kecamatan Serono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!